Kamu jagoan dalam bidang teknologi informasi? Ayo datang ke Jerman dan manfaatkan keahlianmu. Di sini, kamu akan menemukan banyak peluang kerja di bidang pengembangan perangkat lunak, manajemen aplikasi, keamanan teknologi informasi, ilmu data, dan keamanan cyber. Bahasa pemograman yang paling diminati antara lain? Meskipun kamu tidak punya kualifikasi profesional formal, kamu bisa mengajukan visa kerja khusus untuk spesialis IT. Syaratnya, tawaran kerja yang sudah pasti di bidang IT, pengalaman profesional minimal 3 tahun di bidang IT, dan kemampuan bahasa Jerman minimal level B1. Jika kamu telah menyelesaikan pelatihan formal, pelatihan tersebut harus mendapatkan pengakuan di Jerman. Jika kamu sudah memiliki tawaran kerja, ajukan permohonan visa kerja untuk tenaga kerja ahli. Jika kamu belum mendapatkan tawaran kerja di Jerman dan ingin mencarinya di Jerman, kamu butuh visa pencari kerja. Kamu lulusan universitas? Kamu mungkin memenuhi syarat untuk kartu biru Uni Eropa. Pakar IT dari Uni Eropa atau EEA secara otomatis punya hak untuk bekerja di Jerman. Di Jerman, spesialis IT memperoleh gaji bersih sekitar 3.600 euro. Jumlah itu dianggap di atas rata-rata di Jerman. Kamu perawat dan mau bekerja di Jerman? Pertama-tama, kamu harus mendapatkan pengakuan untuk kualifikasi profesimu. Pelatihanmu harus setara dengan program keperawatan selama 3 tahun yang ada di Jerman. Yang penting di sini adalah di mana kamu mendapatkan gelar atau sertifikatmu, bukan ke warga negaraanmu. Jangan berkecil hati jika kualifikasimu tidak diakui. Kamu bisa mengikuti tes penilaian atau mengikuti kursus adaptasi. Tes penilaian menguji pengetahuan teori dan praktik. Sementara pelatihan adaptasi memakan waktu lebih lama dan harus mencakup pengetahuan tambahan. Pengetahuan bahasa Jerman yang memadai setidaknya level B1. Ini penting karena kamu harus bisa berkomunikasi dengan pasien. Kamu juga harus mendapatkan pernyataan dari dokter Jerman bahwa kamu sehat secara fisik dan mental untuk bekerja dalam bidang keperawatan. Selain itu, kamu harus membuktikan bahwa kamu dapat dipercaya dan tidak memiliki catatan kriminal. Surat keterangan catatan kepolisian dari negara asalmu atau dari Jerman sudah cukup. Gaji kotor untuk perawat adalah sekitar 2.500 euro per bulan atau sekitar 1.750 euro setelah pajak dan potongan. Sebagai gambaran, rata-rata biaya hidup di Jerman adalah 1.700 euro per bulan untuk yang masih lajang. Jerman sangat membutuhkan pengemudi truk. Kabar baiknya, kamu tidak membutuhkan pelatihan profesional bertahun-tahun untuk menjadi sopir truk di Jerman. Namun, ada dua syarat. Pertama, surat izin pengemudi truk yang dikeluarkan oleh negara anggota Uni Eropa atau wilayah ekonomi Eropa. Kedua, kamu harus lulus tes lainnya, yakni kualifikasi dasar Uni Eropa atau wilayah ekonomi Eropa untuk penggunaan komersial. Tidak ada persyaratan pelatihan. Banyaknya pelatihan yang kamu butuhkan tergantung pada pengetahuanmu tentang hal-hal seperti keselamatan jalan, pengamanan kargo, peraturan kesehatan dan keselamatan, dan praktik kerja yang ramah lingkungan. Jika kamu tidak memenuhi persyaratan tersebut, kamu tetap bisa mendapatkan visa untuk datang ke Jerman dan mencari pekerjaan sebagai pengemudi truk. Kamu membutuhkan, pertama, SIM dari negara asalmu. Dalam kurun waktu 6 bulan setelah kedatanganmu di Jerman, kamu harus mengganti SIM negara asalmu dengan SIM Jerman. Kedua, perusahaan yang menjamin bahwa kamu sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sopir truk dan memberikanmu kesempatan untuk mencapai kualifikasi dasar yang dibutuhkan dalam 15 bulan. Dalam kurun waktu ini, kamu belum bisa bekerja sebagai sopir truk, tetapi perusahaan akan memberikanmu pekerjaan lain. Ketiga, kemampuan bahasa Jerman setidaknya level B1 karena tes kualifikasi dasar dilakukan dalam bahasa Jerman. Di Jerman, rata-rata pengemudi truk berpenghasilan sekitar 2.700 euro per bulan, sekitar 1.870 euro setelah pajak dan potongan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.